Kata ulama jodoh itu ada empat macam Ada jodoh yang namanya soleh dan soleha Itu kayak Rasulullah dengan Syedatuna Khedinja Kayak Syedatuna Ali dengan Syedatuna Fatimah Tapi ada yang soleh dan tolehah Tolehah itu yang artinya gak baik Laki-lakinya soleh baik Tapi istrinya itu tolehah gak baik Kayak siapa? Nabi Lut Nabi Lutnya Nabi kurang soleh apalagi Tapi istrinya itu tolehah bukan orang baik Maka daripada itu kita meminta kepada Allah Agar diberi pasangan hidup yang yang baik Kemudian ada yang sebaliknya Solehah istrinya suaminya yang toleh Nah ini kebalikannya Solehah bersama yang toleh Ini siapa contohnya? Fir'aun Fir'aun Fir'aunnya bejat Tapi istrinya solehah Sangat solehah Bahkan diriwayatkan akan menjadi istrinya Nabi Toleh tolehah Wih sih Ini wajib Sopo Abu Lahab Abu Lahab itu dalam Tabbad yada abilahabiu Watab Celaka itu Kedua tangan Abu Lahab Ma agna'an humaluhu wa makasab Gak mengkayakan dia Apa yang dia dapati dari kekayaan dan jabatannya Saya selana romba talahab Akan dimasukkan nanti ke neraka yang sangat Apinya itu Panas Membara Terus Wamro'atuhu Dan istrinya Hamalatul Hatob Dalam bacaan lain Hamalatul Hatob Yang akan membawakan kayu bakar Bareng-bareng Di obong bareng Di neraka nanti Orang dua tersebut Ini Na'udhu bin Lami